Intro Untuk tip-tip lain dari Women's Health, silahkan subscribe channel Women's Health dan ikuti sosial media kami. Hai, saya Harley Valentina dari Women's Health Indonesia. Saya akan menjelaskan bahwa olahraga atau aktivitas fisik masih bisa Anda lakukan meski sedang menjalankan ibadah puasa. Dan ini adalah kiat untuk melakukan. Empat kiat tetap berolahraga selama puasa. Perubahan pola makanan dan pasokan nutrisi ke tubuh Anda selama berpuasa bisa saja menyebabkan tingkat kebugaran Anda merosot. Tapi bukan berarti hal ini menjadi alasan bagi Anda untuk berhenti berolahraga selama empat minggu. Anda hanya perlu sedikit improvisasi agar aktivitas latihan tetap berjalan selama bulan puasa. Pertama, Anda bisa memindah jadwal latihan ke waktu yang mendekati masa berbuka. Periode 30 hingga 60 menit sebelum berbuka adalah waktu yang ideal. Karena Anda bisa langsung menggantikan nutrisi dan cairan yang hilang dari tubuh saat berolahraga, begitu waktu berbuka datang. Kedua, kurangi dosis olahraga yang Anda lakukan. Pengurangan dosis ini mencakup penurunan intensitas latihan, baik jenis gerakan, jumlah set, repetisi, beban, dan sebagainya. Maupun pengurangan waktu latihan, baik frekuensi maupun periodenya. Ketiga, di pagi hari Anda bisa melakukan latihan bayangan. Saat ini Anda hanya berimajinasi atau membayangkan gerakan-gerakan latihan yang biasa Anda lakukan. Lakukan sembari membaca buku atau menyiapkan perlengkapan latihan untuk sore hari. Cara ini membuat Anda tetap dekat dengan olahraga kegemaran Anda. Praktekkan imajinasi Anda saat berolahraga menjelang berbuka puasa. Keempat, pilih latihan yang sesuai dengan kemampuan fisik Anda. Jangan terlalu memaksakan diri atau justru ibadah puasa Anda jadi berantakan. Terima kasih telah menonton!